hai oke seperti yang sudah kita janjikan disini medianya kita pakai motor reking terlihat dari jauh mungkin masih kelihatan bersih kita coba untuk lebih dekat Hai tentu kita semakin depan bila kita terus dapatkan keter ya tetap terlustre nah ini ada sedikit ada beberapa olis itu biasanya kalau oli itu paling susah ya ngomongin air ya ini ini biasanya karena full tank di dalam tank itu biasanya pernah kecampuran bensin kalau duatakan bensin sama apa namanya ke samping ini nampak berdebu amal edit terpakai sini datang saya udah berapa minggu nih ada dua minggu kali nggak dihidupin nggak dipakai nih olinya nih olinya Oli biasanya sih paling susah biasanya kalau oli dicuci seperti apapun tetap ada bekas tapi untuk coba kita nanti lihat ya sepintas kan ginclong kan tapi kalau seni emang dilihat dari lebih jauh tapi kalau misalkan deket juga tetap jangan kalah dong indahnya tuh parah kan ini udah kotor banget udah sangat kotor ini tuh keruman aja udah jelek banget karena kotor sabun cucinya sabun untuk nyuci motornya itu simpel aja pakai apa nih terus bergantung dengan tangan Oh tentu apa ya semuanya enggak nyebutin merek juga sih tapi memang udah ada mereknya ini aja nih pakai ini jadi ini cairan yang ya standar lah buat kita jangan rusak chat aman lah buat chat yang penting lapnya pakai yang lembut atau bisa pakai spon spon seperti ini simpel sih terus bergantung dengan tangan jadi nanti eh biasa terserah terserah temen-temen sih mau dikasih dulu disini atau mau dikasih disini biasanya saya dikasih digayung dulu karena lebih banyak kan lebih awet kalau langsung terspon kan langsung keboros banget itu aja sih alat ucinya nanti alat polisnya nyusul ya kalau misalnya udah dipoles nanti hasilnya seperti apa nanti kelihatan terus bergantung dengan lanjut nyuci sekalian ya jadi gimana caranya nyuci tapi enggak banyak ngeluarin air jadi kita harus ya pinter-pinter menghemat air lah Oke yuk sambil nyuci bila kita terus rapatkan barisan tetap terus bergantung dengan tangan tentu kita semakin ya jangan begin bawa motor dulu kalau begini mau mau kalau begini motor yang pakai rancet nggak kayaknya cukup ya yang ada olimung ini pasti gue cuman kalau kita dari arah bawah pasti diulangnya itu itu banyak-banyak kebori ini diputusnya banyak olisan tapi harus kita kayak gitu yang pertama kalau di tempatan itu bodinya dulu, bodinya baru, bawa-bawa, bawa-bawa, ini banyak-bawa, karena ini dua tangga, ini sudah aneh aku sati-hati terhadap napet ya, napetan masih, kalau masih kinerang, dia lah nyansi yang paling ngebut kalau dia nggak lembut, biasanya kepang, barat, barat itu barat halus, jadi si kromanya itu mudah dan tetap terus bergandeng dengan tangan tentu kita semakin di depan langkah-langkah yang telah tertemu melesatkan kita ketujuan waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan arti kan sebelum koles, nanti sebelum melakukan koles nih, terutama di bagian-bagian ini, bagian-bagian resen harus hati-hati di bagian-bagian wangkut, harus hati-hati di bagian krum, nggak ingin, kalau ini kondisinya dia digosok gimana pun kalau misalkan krum yang lembut, dia nggak akan leja tapi kalau misalkan krum yang buatan, dia kalau lama-lama digosok, meskipun banyak kanek omen seperti ini dia akan kudar, jadi nggak pincul sebenarnya benar-benar yang laknya itu benar-benar ini kan ori nih kalau dia ori, mau ngelapnya gimana pun selama laknya dia lembut, aman aja tapi kalau krum beda, makanya tiap kalau krum kalau krum-krum yang buatan pun sama, sama-sama cuma kita harus daung rawatnya kalau misalkan dia kosor, cukup pakai, ya cukup koleskan tayu putih tayu putih, sama tisu nanti, kalau misalkan ada yang lihat nih, ada yang nanya nanti, kalau misalkan ada yang lihat nih, ada yang nanya apa ya Bang Aden mah enak, setnya udah kinclong, setnya udah baru, setnya masih mengkilap seperti tadi ya, yang di tanki bahwa ada olinya ya masuk baru apa, masuk bagus apa motornya kalau dia kena oli, dia kena asfal, kena debu, kena asfal, kena solar lihat ya yang tadi disebut, cat baru, cat kinclong, cat apapun ya, yang memang dia masih kinclong, masih baru, kelihatan masih baru kita buktiin kalau kena oli, kayak gimana, tadi udah dicuci ya, udah cuci bersih, tadi posisinya itu di jok, belepotan ya nah sekarang udah bersih ya, aman ya, di jok aman ya, aman, nah kita lihat sekarang kelihatan gak kelihatan gak, jadi dia kusam medianya tuh kusam kalau kita zoom kita lihat tetap sih masih bisa mencatat, ini, ini, ini teman-teman lihat nih teman-teman lihat kusam gak kusam gak ini kita pelan-pelan ini bagian chrome bagian chrome mana nih nah ini kelihatan nih ini nih ya kan nah ini kelihatan nih nah inilah fungsi apa si polesnya itu ini fungsinya gitu iya sih cat baru, tapi kalau gak bersih ya sama aja kalau molesnya gak bersih barang mulus tapi nih barang mulus tapi pas di dekat eh pas dari jauh mulus pas begitu dekat duh kok begini gitu nah ini solusinya teman-teman ya sesuai janji sesuai janji nah sesuai janjinya nanti kita akan kasih tau apa sih eh jenis molesnya gitu tonton dulu cara molesnya biar gak kalau kita di santamen jenis dia harus sempur harus sangat lembut kalau yang ini bahan kaos ya kan kan kalau 30s kalau gak salah ini kalau itu lebih lembut sih lebih lembut lebih lembut ya kalau kaos biasaan kalau ini tidak terlalu banyak ya jadi sejuknya aja kita olesin pakai tangan aja kalau saya lebih cepat kita rata kalau pakai tangan kan kita lihat di kita sampai kering di kan saya kayak gini ya jadi ratain dulu semua ya jangan ditekan maksudnya jangan ditekan maksudnya jangan ditekan tekan benar-benar rusakan gitu biasa aja karena ini gak membutuhkan tekanan ya tekanan kecil pun gak apa-apa gak akan jadi lecet kecuali kalau ininya kasar kalau si kainnya kasar pasti lecet udah jamin kalau saya sih bebas aja mau melingkar mau lurus bebas aja sama aja jadi ini langkah pertama nih kita mau lens biasanya sih kalau kalau dia sudah sering bersih maksudnya paling terhadapku doang itu gak lama gak bisa cukup banyak udah udah menaun udah lama gak pernah kena sentuhan poles ya paling 3-4 kali ya 3-4 kali baru nanti gincelong lagi sebenernya sih sekali juga bisa cuman harus rutin harus bener-bener gosok terus sampai kena dasarnya nanti polesnya itu dia dijualnya di toko mobil ya di toko aksesoris mobil atau di toko poles mobil itu pun jarang kalau teman-teman apa sudah biasa online mendingan beli di online aja kalau misalkan memang di online juga gak ada teman-teman bingung nyarinya tinggal kontak di komen aja di komentarnya ini kita kasih kontaknya di deskripsi kita kasih kontak kita tadi sebelum dipoles nih harganya itu paling kita kasih 35 juta ya tapi setelah dipoles lima punah juta aja waaaaww wah gila lu bang masa apa ini dijual 50 juta hobi saya mahal cuy bila kita terus rapatkan barisan enggak harus pakai teman-teman besar coi tentu kita semakin bisa coba lihat langkah langkah yang telah tertentu melesatkan kita ketujuh terima kasih terima kasih